Intro Yo guys, balik lagi bersama aku Fendi, si CubuCupu Setelah kemarin gue kecanduan Xiaomi Sekarang gue udah ada di tahap dimana jadi mabok Xiaomi guys Karena disini udah ada Redmi K40 dan K40 Pro Yang kata rumornya ini bakal jadi Poco F3 Series Huh, gak sabar nih Yaudah, gak usah pake lama, langsung aja kita cus ke kontennya Redmi K40 dan K40 Pro ini punya 3 warna ya Yaitu ada Glossy Black, Icy White, sama Dreamland Untuk harga detailnya kalian bisa lihat disini dan disini ya Untuk K40 itu dia ada di kisaran 4,4 juta sampai 5,9 juta Habis itu untuk yang varian Pro nya ada di sekitar 6,2 juta sampai 7,3 juta Dan sebenarnya ada satu varian lagi ya Yaitu Redmi K40 Pro Plus Yang mana untuk sekarang belum dijual Dan bakal tersedia sekitar akhir bulan Maret ini Dan dia variannya cuma ada satu yaitu 12GB plus 256 storage nya Dan untuk harganya di sekitar 8,2 juta Dan inget ya, itu harga di Cina sana Warna dasar box dari K40 adalah putih Dan yang K40 Pro itu adalah hitam Untuk boxnya standar ya, ada tulisan Redmi K40 5G Oh iya, dua-duanya itu gue ambil varian yang 8 plus 128GB Saat dibuka boxnya, langsung ada kotak yang isinya casing dan buku petunjuk Casingnya kayak biasa, clear dan elastis gitu Dan ada tutupan di Type-C portnya Lanjut ada HP-nya itu sendiri Dan di dalamnya ada kabel charger Type-A ke Type-C Terus kepala charger 33W Langsung aja kita keletekin plastiknya Saat dinyalain, kedua HP ini langsung disambut oleh MIUI 12 dengan Android 11-nya Dan belum MIUI 12.5 ya Pas gue cek, storage nya itu udah kemakan kurang lebih 20GB-an Untuk skor AnTuTu K40, dia dapet 650 ribuan Sedangkan yang Pro variannya, dia dapet 710 ribu Untuk kickbench dan 3D Marknya, langsung gue tampilin nih Desain belakang K40 Pro gue ini cukup kekinian ya Ada gradasi warnanya gitu Sedangkan untuk yang varian biasa, warna hitam ini ya standar Cuman yang gue liat itu untuk yang K40 Pro warna hitam Itu lebih keren deh, dia ada kayak garis-garisnya gitu Aduh, kayaknya salah beli nih gue Untuk desain bump kameranya itu mirip-mirip kayak Redmi Note 10 dan Mi 11 Dan sedikit lebih tebal dan lebar dari Redmi Note 10 gue ini Terus kedua HP ini cukup gampang mendatangkan fingerprint Jadi kalian mesti rajin-rajin bersihin atau pakein casing aja Di bagian depan ada layar 6.67 inch E4 AMOLED Dengan dot display yang cukup kecil Mereka bilang ini mungkin yang terkecil di dunia loh Bezelnya cukup tipis di bagian kanan kiri atas Cuman bagian bawahnya agak sedikit berasa Tapi gak terlalu ngeganggu sih kalo buat gue Perlindungannya udah Gorilla Glass 5 dengan frame aluminium Waktu gue genggam agak sedikit berasa lebih lebar ya Dibanding Redmi Note 10 sama Mi 11 Untuk berat standar di 196 gram Dan tebalnya itu cuman 7.8 mili Di sebelah kanan ada volume dan power button Yang merangkap sebagai fingerprint sensor Di bawah ada speaker, mic, type C port, dan SIM card slot Yang mana cuman dual SIM aja Gak ada memory card slot Di atas ada speaker lagi dan IR blaster Dan sebelah kiri gak ada apa-apa Dan kalian tau apa yang gak ada disini? Duh jangan sambil sedih gitu dong jawabnya Betul gak ada headphone jack ya Kayaknya kebanyakan hape-hape flagship sekarang Emang udah gak ada headphone jack sih Hayo udah berapa kali bolak-balik channel ini tapi belum subscribe Kalian boleh sih bilang nonton doang beli kagak Gak masalah buat gue Asalkan jangan nonton doang subscribe kagak Yuk bantuin gue yuk Kalian gak bakal bangkrut kok subscribe channel ini Boleh ya Demi ini Makasih Oke kita lanjut ke spesifikasinya Dari sisi layar kedua hape ini punya ukuran 6,67 inch dengan dot display E4 AMOLED Full HD Plus Dengan refresh rate 120Hz Touch samplingnya itu 360Hz Dan tingkat kecerahan 1300 nits Oh iya support HDR Plus juga Dan ada always on display tentunya Untuk performance-nya K40 ini dibersenjatai oleh Snapdragon 870 Sedangkan yang Pro Snapdragon 888 Adreno 650 dengan Adreno 660 Sama-sama punya LPDDR5 dan UFS 3.1 Gimana dengan performance kedua chipset ini? Keren tonton sampai habis ya Ntar di belakang gue ada sedikit tes nih Sedangkan baterainya sama-sama berkapasitas 4520 mAh Support 33W fast charging Yang diklaim 100% dalam 52 menit Sayangnya gak ada wireless charging Dari sisi konektivitas Si K40 Pro ini udah support WiFi 6E Sedangkan yang K40 WiFi 6 aja Untuk Bluetooth-nya itu 5.2 Dan ini 5.1 untuk K40 Habis itu dari sisi 5G-nya itu Ini udah bisa dual 5G ya Sedangkan yang K40 cuma 1 5G doang Sisanya SIM card buat 4G Habis itu sama-sama ada NFC dan IR Blaster Untuk kameranya si K40 Pro ini Punya 64MP Sedangkan K40 48MP main-nya Dan dia juga punya 8MP ultrawide 5MP telemacro Untuk kamera selfie-nya sama-sama punya 20MP Untuk spek lainnya itu dia ada IP53 di varian Pro-nya Sedangkan di K40 gak ada Udah dual speaker plus Dolby Atmos Side fingerprint sensor Sama heart rate sensor di flash-nya Yang mana nanti gue bakal kasih liat di belakang Dan kayak yang tadi gue udah bilang di awal Gak ada headphone jack sama gak bisa nambah memori Ini guys hasil suara dari K40 dan K40 Pro Sekalian gue bandingin sama Mi 11 Sama kayak Redmi Note 10 Namanya Arc Side Fingerprint Jadi tombolnya melengkung keluar gitu Pas gue tes cukup responsif Dan antara kedua hape ini sama persis Waktu buat unlock-nya Jadi untuk bisa pake fitur ini Jari kalian mesti tutupin flash dan lensa kameranya Saat dibandingin sama Apple Watch gue Juga cukup akurat sih Selisih beberapa poin doang Untuk kamera apps-nya sama persis Disini ada Pro Mode yang bisa shoot in RAW Dan gak cuman foto tapi video juga Habis itu kayak biasa Ada video, foto, portrait, sama more Untuk more-nya cuman beda di satu fitur doang ya Yaitu yang 48 sama yang 64 Paling yang sempet gue ketemu perbedaannya Ada di resolusi videonya Dimana K40 mentok di 4K 30fps Dan K40 Pro itu 4K 60fps Dan dia juga bisa shoot in 8K Sedangkan untuk kamera depannya K40 mentok di 1080p 30fps Sedangkan K40 Pro itu 1080p 60fps Berikut langsung gue sajikan hasil foto dan video Kedua hape ini Check it out Yo guys, ini adalah hasil video dari kamera belakang 1080p 30fps ya Gimana, gimana Coba gue bikin lari dulu deh Oke, 1, 2, 3 Dan sekarang adalah 1080p 60fps Cuman ntar pas gue upload Youtube Ntar dijadiin 30fps ya Oke Yang kalian lihat sekarang adalah 4K 30fps Sayangnya di K40 enggak ada 4K 60fps ya Jadi mentok disini doang nih Kalau mau barengan Gue coba lari dikit Oke Dan sekarang itu kamera selfie-nya Gue kasih lihat kalian Awannya ya Gimana Agak hilang ya Awannya jadi putih semua nih Yang gue lihat di layar ini Oke Gue coba lari dulu sebentar Pengen tahu stabilisasinya Oke Wah, kayaknya oke juga nih stabilisasinya Dan ini adalah 4K 60fps di K40 Pro Di K40 doang enggak ada ya 4K 60fps Gue ajak lari dikit Oke Untuk tes gaming ini agak beda ya Jadi disini gue mau sekalian cek Konsumsi baterai sama suhunya Jadi paling gak kita ada gambaran perbedaan Antara Snapdragon 870 dengan 888 Kedua hape ini gue set airplane mode Dengan koneksi wifi Brightness dan volume disamain Nanti masing-masing gue mainin selama 30 menit Oh iya, untuk PUBG Kedua hape ini sama-sama dapat settingan Ultra HD Ultra dan HDR Extreme Nantinya gue cek dulu suhu dan baterai Sebelum dan sesudah nge-game Untuk kedua hape ini gue pakai settingan Smooth Extreme Dari angka ini kelihatan ya Kalau kenaikan suhu di Snapdragon 888 Cukup tinggi Sekitar 13,1 derajat Dibanding sama 870 Di sekitar 9,7 derajat Karena itulah baterainya juga lebih kemakan 2% Di Snapdragon 888 Dibanding 870 Dari sisi experience main PUBG Di kedua hape ini jujur sama aja ya Buat gue Sama-sama lancar sih Jarang ketemu frame drop juga Selama gue main Cuman kalau kita lihat secara data ya Snapdragon 888 ini lebih panas dan makan daya Oh iya, untuk gyro-nya cukup responsif sih Kalian bisa lihat nih Yaudah guys, segitu aja videonya Semoga setelah nonton video ini Kalian jadi ngerti ya perbedaan antara kedua hape ini Jadi saat ngetar Poco F3 series keluar nanti Kalian gak usah panik dan kaget cari informasinya Dan kalau kalian ada mau tau sesuatu lagi tentang hape ini Kabarin aja di kolom komentar Dan sekali lagi Kalau kalian bener-bener suka sama video-video di channel ini Gue gak minta banyak Cukup bantuin gue buat like, komen, dan subscribe ya Kalau memungkinkan bisa share video ini Supaya YouTube bisa merekomendasikan video ini Ke lebih banyak orang lagi Supaya misi YouTuber Cupu bisa tercapai Makasih ya buat semua supportnya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Sekilas info penting Ada berita baik buat para pecinta Xiaomi Kalau baru-baru ini pengadilan Amerika Mengeluarkan Xiaomi dari daftar hitamnya Jadi sudah tidak ada larangan Untuk para investor Amerika membeli saham Xiaomi Untuk detailnya saya beri link di deskripsi Sekian sekilas info